Ayo, ayo dari sini. Kata Nabi, istau. Istakimu. Saya mulai dari istakimu dulu. Istakimu itu artinya, perhatikan, badan tegak. Dalam bahasa Arab, koma itu tegak. Tidak miring kanan, tidak miring kiri, posisi tegak. Kelan-kelan. Itu istakimu namanya. Koma. Ada pun posisi kaki. Perhatikan, dalam halis yang tunggal sifatnya, Nabi tidak merinci. Apakah kakinya ini mesti misalnya, mohon maaf, begini sifatnya. Jadi depannya itu keluar, terbuka. Dalamnya ke dalam, tumitnya. Itu tidak dirinci. Atau kalau lurus begini. Belum ada keterangan. Dalam kalimat yang pertama ini. Jadi ini menunjuk kesan bahwa, kalau anda sholat sendirian, munfarid, sepanjang badannya tegak, kemudian pemastak bilil qibla menghadap ke arah qibla, itu sudah sah secara hukum. Misalnya, saya sholat sendirian, begini, saya menghadap qibla. Posisi kakinya misalnya terbuka, begini, terbuka. Kemudian, maaf, baik itu terbuka ataupun lurus begini, yang penting menghadap qibla sudah sah. Tapi yang anda penting perhatikan, istakimu tegak badan, kemudian istau. Nah ini, bagian keduanya. Istau berada posisi kaki lebarnya seimbang. Dalam bahasa Arab, kalimat istau itu, itu punya dua arti. Keseimbangan ini sejajar dengan bahu. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Jadi, tidak terlampau lebar begini. Tidak terlampau rapat begini. Dikata nanti, badannya tegak, menghadap ke qibla, posisi kaki lebarnya, itu selebar dengan bahu. Syaratnya demikian. Bagaimana tahunya selebar dengan bahu? Menafsirkan kalimat tadi, teruskan hadisnya. Jadikan engkau saat berdiri itu, bahu-bahumu akan sejajar, kalau istau-nya benar. Kalau istau-nya benar. Di posisi kaki yang pertama, maaf, lebar, tidak terlampau lebar begini. Tidak terlampau lapat, kemudian, sejajar dengan bahunya. Dari atas, kalau ditarik, sejajar dengan bahu, turunkan ke bawah, kira-kira lebarnya seginilah kalau saya. Jelas di sini. Saya teruskan dulu. Karena kalimat ini menggunakan bentuk jamaah, istau, kemudian istakimu, wahagu baynal manakim, maka, menjadi berubah caranya. Bisa tidak bawa laser pointer. Terhati kan? Istau. Sejajar, terbuka lebar, dan rapat. Rapat, satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara rapatnya? Mari kita lihat praktek nabinya. Ternyata saat nabih meminta merapatkan, satu, kita lihat dulu, lurus, posisi rapatnya dalam keadaan lurus. Makanya sering diterjemahkan, rapat, dan luruskan. Tapi ternyata yang menarik, yang lurus itu bukan jemari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Kalau tumitnya diluruskan, konsekuensinya, pasti bahunya akan sejajar. Yang tadi itu. Kalau tumit anda lurus, lebarnya sesuai, ini pasti akan sejajar, bahunya, dan akan rapat atasnya. Tapi sebaliknya, kalau kaki bagian depan yang dirapatkan, jemarinya yang lurus, jajar dengan karpet misalnya, mohon maaf, itu pasti bahunya akan bengkok gitu. Tidak akan lurus. Tidak akan sejajar. Karena posisi kaki, maaf, kadang-kadang, macam-macam ukurannya. Ada yang 39, ada yang 41, ada yang 40. Kalau antum luruskan bagian depannya, yang di sini, itu bahunya otomatis akan bengkok. Karena itulah, Nabi saking tepatnya, dalam kalimat, istau istakrimul ini, perhatikan, Rasulullah s.a.w. sampai beliau jalan itu. Pertama, bikin garis pakai pedang. Ini saya ilustrasikan. Nabi membuat garis pakai pedang, digaris oleh beliau, sahabat diminta berdiri lurus di situ. Tapi ini jangan dibaca tekstual ya. Anda jadi imam, bawa pedang dulu, misalnya digaris begini, tidak. Maksudnya itu, kalau belum ada garisnya, kalau di sini sudah ada garisnya di karpet, maka tinggal menyesuaikan. Ini sudah ada garis. Ini bukan jemari yang diluruskan di depan, bukan. Tumit yang diluruskan di garis bagian belakangnya. Jelas sampai sini? Selanjutnya, saya percepat, posisi lebar kaki, yang arahnya tadinya begini, arahnya begini, kata para ulama, kalau ini kemudian, kita rapatkan kaki bagian depan, posisi seperti ini, maka dua hal akan terjadi. Dua hal akan terjadi. Yang pertama, kemungkinan bahwa kurang rapat. Padahal Nabi meminta di hadis lain untuk merapatkan. Al-Bukhari nomor hadis 618. Perhatikan kata Nabi ya. Perhatikan kata Nabi. Saya percepat saja. Apabila seseorang berada dalam sholatnya, maka setan akan masuk ke celah-celah dalam sholatnya. Faya'kulu, maka dia kemudian akan berkata. Perhatikan kata syaitan. Unkur kaza, unkur kaza. Ingat ini, ingat itu. Makanya Anda jangan kaget, kalau setelah takbir, misalnya Allahu Akbar, yang tidak diingat, bisa masuk. Apalagi itu. Yang lupa bisa diingat, yang ingat tidak lupa. Bisa terjadi itu. Tadinya enggak mikir, tapi ketika kita bertakbir, Allahu Akbar itu masuk semua. Tadi apa yang belum ditandat tangan, kunci mobil ada di mana, harisan dulu dapat tanggal berapa, semua masuk. Ujung hadisnya, perhatikan. Sampai orang sholat tidak sadar berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya salat. Saya belum tanya, sudah pada ganggu. Berarti pengalaman itu. Karena itu, perhatikan, saya teruskan, karena itu posisi kaki diatur lagi di ujung hadis. Abu Daw, nomor hadis 666. Lihat ujung hadisnya. Kalau anda sudah bagus berdirinya, siap merapatkan, ini sudah diluruskan, kata Nabi, lurusnya kaki kita, dan bahu itu, jangan biarkan ada celah kecil, setan masuk. Ingatnya, ada halal, ada furjat itu lain. Kalau halal, itu longgar begini. Kalau furjat, itu ditempelkan, tapi masih ada celah. Sekarang saya tunjukkan, misal, bisa cepat saja ke depan. Tiga orang, cepat saja. Satu, dua, satu lagi, tiga. Mohon, DKM tolong dicatat, saya insya Allah akan berikan buku ya, pada yang maju. Selanjutnya, kalau maju lagi tidak, tidak berlaku. Yang ini saja tiga. Tolong Pak, depannya ikuti saya, kakinya begini, terbuka keluar. Tidak lurus begini, tapi terbuka begini. Sekarang perhentikan. Ada yang kakinya dibuka begini, kemudian menghadapi blad, itu sah sholatnya. Sah. Tidak ada masalah secara hukum fikir. Tapi resikonya, resikonya kata Nabi, ini ada furjat di sini. Furjat itu, walaupun depannya nempel begini, tapi ada celah kecil ini. Ada celah di bawahnya itu. Kalau celahnya longgar, begini, misalnya longgar, ini khalal namanya. Selah-selah yang kosong. Tapi kalau antum sudah nempel, tapi masih ada celah sedikit, itu furjat namanya. Kata Nabi, jangan sisakan celah sekecil apapun, karena setan bisa masuk. Kalau ada yang sholatnya mau sama setan, silakan saja. Misalnya setan ikut sama saya, sholat itu tersalah pilihan anda. Dan kita tidak mencelah. Tapi kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, jangan dipersalahkan juga. Sekarang kita lihat. Karena posisi, kalau ini sudah rapat kakinya, bawahnya. Tapi tidak sempurna. Resikonya, bahu ada celah, di bawah ada celah. Maka kata para ulamah, dari sini akan lebih baik, jika posisi kaki bagian depan dan belakang itu diluruskan. Depannya lurus, belakangnya lurus. Maka akan lebih sempurna cara berbeda. Silakan, sekarang ikuti saya. Depannya lurus, belakangnya lurus. Mohon maaf. Lalu kita luruskan bagian belakangnya. Posisinya lurus kakinya. Lurus sama-sama lurus. Coba lihat sebentar, pelan-pelan. Kaki depan, kaki belakang lurus, begini. Kemudian ditempelkan. Tumitnya luruskan dengan garis, seperti gambar di muka itu ya. Coba lihat, lebih rapi ya. Celahnya lebih tertutup. Kalau Anda tidak percaya, silakan saat sholat asar, silakan berdiri seperti ini, Anda praktekkan. Luruskan kakinya, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Itu Masya Allah. Suasana sholat kita akan lain. Tidak percaya, silakan. Akan berbeda ketika ada celah di sampingnya. Akan berbeda sama sekali. Anda bertakbir, Allahu Akbar, ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan. Tapi ini pun belum selesai hadithnya. Kata Nabi, perhatikan. Walayyinu bi'aydi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya Anda, jangan sampai menyebabkan tangan temanmu susah bergerak dalam takbir. Begitu didempet, mau takbir susah gitu. Nah itu persoalan itu, dalam hadithnya. Baik, silakan Pak. Bila kan duduk. Jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini yang diambil dari hadith Abu Daw, nomor hadith 666. Jadi Anda luruskan, berdiri. Nah ini sebetulnya fase pertama membentuk kehusuan. Kalau kita sudah kondisikan seperti ini, enak kita ya. Nyaman dalam sholatnya. Nah kalau sudah demikian, maka saya masuk bagian terakhir, ini cepat saja. Kita akan mulai menyusun barisan. Nyusun barisan. Saya akan percepat, masuk ke sholat berjamaah dulu ya. Nanti di sini kita akhiri. Kita belum sholat ini, baru berdiri saja. Belum takbir, belum mulai. Baru berdiri. Sekarang agak cepat Pak, yang pakai peci saja langsung, jadi imam. Ya kan Anda pakai peci. Satu, pelan-pelan. Pak, mohon izin. Ini imam, laki-laki, makmumnya laki-laki. Bapak mau kemana? Silakan. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Lebih wasbi-sufi sedorin. Bebas. Baik. Sudah bagus ya. Ini laki-laki imamnya. Ini makmumnya laki-laki. Maka berdiri di samping kanannya. Imam, ada dua posisi. Satu, bisa sejajar antara imam dengan makmum. Dalilnya Abu Daun nomor hanis 1367. Rasulullah pernah sholat di sampingnya Ibn Abbas. Tadinya di belakang. Oleh nabi ditarik ke depan. Kemudian disajarkan dengan beliau. Ini sah. Atau yang kedua, ini yang berpendapat, mayoritas udama, imam lebih maju sedikit. Sedikit saja. Tapi nempel. Tidak ada jarak kakinya. Nempel. Ada yang mengatakan satu kepalan. Tidak. Itu sedang menyelesaikan hadis. Tidak menempel. Tetap menempel. Nah ini ditafsirkan oleh ulama. Ketika Ibn Abbas itu ditarik oleh nabi, usianya masih kecil. Tiga sampai empat tahun. Di khawatir terjadi sesuatu di belakang. Makanya disajarkan. Dalam sholat yang normal, ada sebagian yang kemudian menafsirkan demikian. Jadi satu lebih maju, makmum lebih mundur. Dua-duanya sah. Karena sesuai dengan nilai hadis. Dua-duanya sah. Ini benar, dianggap sempurna. Mau sejajar, mau tidak. Dulu, saya teruskan dulu. Tiba-tiba masuk. Silahkan. Satu orang, pelan-pelan. Baik. Baiklah. Sudah? Ada pilihan lain? Tidak. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Sebelum ini masuk ke kiri, ternyata redaksi yang muncul. Dalam hadis, nanti saya tampilkan. Ya, nanti saya tampilkan gambar-gambar dan galilnya. Yang muncul ini, sebelum memulai saf, sholat, dan membentuk barisan, itu memberi isyarat dulu. Bahasanya memberi isyarat. Yang meminta atau mengisyaratkan, bisa imam yang maju atau makmum yang mundur. Belas ya? Bisa imam yang maju atau makmum yang mundur. Bergantung situasi tempatnya. Makanya ada yang mengisyaratkan. Satu, sebelum masuk ke yang kirinya. Jadi, masuk dulu ke belakang sini. Pelan-pelan. Bisa ada yang mengisyaratkan dengan takbir. Jadi, ini takbir ke belakang. Kalau saf di belakangnya yang longgar, ada yang menafsirkan, cukup dengan takbir saja isyaratnya. Ini bertakbir kencang, Allahu Akbar misalnya, yang ini mundur. Ada yang kedua. Yang kedua. Pelan-pelan. Ada yang kedua. Tidak dengan bertakbir kalau sekiranya tidak dipahami. Misal, dia bertakbir atau makmum bertakbir, Allahu Akbar. Yang ini tidak paham. Mungkin dia sedang sholat sunnah. Itu boleh diberikan isyarat yang membuat ini bisa mundur. Misal, boleh ditepuk. Yang ringan. Atau dicolek. Dalam keadaan ini, bisa imamnya, bisa makmumnya, bergantung situasi tempatnya. Kadang-kadang anda sholat di situasi tempat yang imamnya lebih luas maju ke depan. Sab makmum sudah longgar. Jelas sampai sini. Maka yang terbaik, ini diberikan isyarat. Antong tadi benar. Boleh maju ke sini, imamnya yang maju. Tapi boleh yang kedua langsung. Ini yang lebih banyak digunakan. Karena umumnya lebih luas ke belakang. Boleh ini ditepuk, kemudian mundur, atau bertakbir langsung, dan mundur. Jelas sampai sini. Mundur sebentar. Biar agak ada jarak. Datang satu lagi. Mas, mohon berkenan. Cepat. Mau ke kanan, mau ke kiri, bebas. Bentar. Mau pikir-pikir lagi? Mau diulang? Tanya teman, atau telepon kawan? Oh, langsung. Baik kanan. Sekarang lihat ya. Ternyata ketika masuk, tidak mengisi kanan, tidak mengisi kiri, tapi yang dilihat, keseimbangan. Keseimbangan. Lihat imam posisinya di mana. Kalau imam berdiri pada bagian yang ini, misal sejajar, maka ambil yang seimbang sebelah kirinya. Jadi tidak doyong ke kanan, tidak doyong ke kiri. Antu masuk ke sebelah sini. Klaviyan? Jelas? Dilihat keseimbangan. Jadi jangan terlalu doyong ke kanan, zana, atau doyong ke kiri. Lihat keseimbangan. Membentuk saf. Jadi seimbang kita lihatnya. Jelas sampai sini? Sekarang mohon izin untuk duduk dulu. Yang tiga. Ini suami, laki-laki. Di rumah ingin berjamah bersama istri. Mohon diberikan space. Tidak luas. Tidak luas. Mohon izin. Bapak dalam posisi menjadi ibu. Masuk kembali. Karena ibu tidak pakai peci, mohon izin, mas. Bisa diberikan dulu. Silahkan, Pak. Mau ke mana? Ini suaminya, ini istrinya. Silahkan. Langsung saja. Silahkan. Mau ke kanan, mau ke kiri, bebas, mau ke belakang. Di mana? Tidak ada. Kosong saja. Pokoknya kosong. Silahkan. Salah juga enggak apa-apa. Kalau benar, saya curiga. Di situ, yakin? Tapi berdiri, Pak sholatnya. Kenapa duduknya? Nah, ini sudah agak bagus, tapi agak kurang tepat. Ini sudah benar. Ini ibu, mohon izin. Kalau berjamah dengan suami, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tepat betul, di belakang imam. Di belakang imam. Persis. Sejajar di belakang imam. Hanya diberikan jarak agak sedikit longgar. Sekiranya ada orang lain yang masuk untuk bermakmum, laki-laki, bisa di sini langsung, bisa berdiri di belakangnya. Langsung di sini. Sekarang imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Ibu berjamaah dengan anak perempuannya. Izin, Pak. Langsung saja ke mana? Silahkan. Langsung saja. Bebas, Pak. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke samping. Apa-apa? Beliau berpikir tadi, kalau benar curiga. Ini tepat. Tepat berada di samping kanan, persis sejajar. Jadi tidak ada jarak. Langsung. Mohon maaf, Pak. Sejajar saja. Ibu yang melihat ini. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Jadi sejajar. Mohon maaf. Ini imam, ini makmum. Jadi ini imamnya perempuan, makmum perempuan. Rapat saja. Tiba-tiba datang anaknya satu lagi, ingin bermakmum. Kemana? Perempuan juga. Perempuan juga. Bebas, Mas. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Mau nepuk dulu atau enggak? Mau nyolek barengkali? Tidak langsung. Ini sudah bagus ya. Nah, imam tidak maju. Imam tetap di tengah. Dalam hadis lewat, Aisyah, Umus Salama, disebutkan, Awusam Ohunna. Posisi imam tepat di tengah-tengahnya. Dia enggak maju, dia enggak mundur. Jadi tepat. Membentuk barisan pun tetap. Ke kanan terus, ke kiri terus. Sampai sempurna selesai. Sekarang posisi yang terakhir. Terakhir. Maaf, dua mundur. Imam tetap di situ. Silahkan, baris lagi empat orang. Berdiri, Pak. Berdiri semuanya. Ya, posisi terakhir. Ini sudah penuh semuanya. Sudah penuh seluruhnya. Kita tutup sampai di sini. Tiba-tiba satu orang masuk, ingin berjamaah. Silahkan, mohon izin, Pak. Boleh. Bapak kemana? Ini sudah penuh, Pak ya. Enggak usah nengok, sedang sholat. Ini sudah penuh, pokoknya.